Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak soli-soliha? Semoga semuanya sehat walafiat ya Bertemu lagi hari ini kita akan belajar tentang keberagaman benda Kemarin kalian sudah belajar tentang benda gas Nah sekarang kita akan mencoba untuk mengamati keragaman benda Alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu ada air, gangsing, dan balon Yang pertama sediakan alat dan bahan Kedua amatilah bahan satu persatu Yang ketiga catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini Hasil pengamatan Nah yang pertama ada nama benda Mari kita simak sama-sama Di sini ada air Nah air ini ciri-cirinya Mari kita amati apa aja Yaitu memiliki wujud cair Bisa berubah bentuk menyesuaikan wadahnya Contohnya mengikuti bentuk gelas Jika dituang ke dalam gelas Yang kedua mari kita amati benda gangsing Nah benda gangsing ini memiliki ciri-ciri Yaitu memiliki wujud padat Berbentuk tetap Dan terbuat dari kayu berwarna coklat Itulah ciri-ciri gangsing Dan ketiga ada balon Nah balon ini memiliki ciri-ciri apa aja Mari kita lihat Nah balon ini terbuat dari karet Balon memiliki wujud padat Dan udara yang digelembungkan ke dalam balon Berupa wujud gas yang bisa berubah menyesuaikan wadahnya Yaitu contohnya balon Nah di dalam balon ini Berisi udara Udara merupakan benda gas Gas tidak bisa dilihat Dan juga tidak bisa disentuh Namun gas ini menempati ruang Nah dari hasil pengamatan Hari ini maka dapat disimpulkan bahwa Yang pertama air Air ini memiliki wujud cair Bisa berubah bentuk menyesuaikan wadahnya Contohnya mengikuti bentuk gelas Jika dituang ke dalam gelas Sedangkan gelas berwujud padat Berbentuk tetap Yang kedua Gangsing Gangsing memiliki wujud padat Berbentuk tetap Dan terbuat dari kayu berwarna coklat Yang terakhir yaitu balon Balon terbuat dari karet Balon memiliki wujud padat Dan udara yang digelembungkan ke dalam balon Berupa wujud gas yang bisa berubah menyesuaikan wadahnya Contohnya balon Setelah melakukan pengamatan Dan menuliskan hasil kesimpulannya Mari kita berlatih Ananda Soli-Soliha Mari kita mengerjakan soal yang terdapat pada modul Yaitu soal evaluasi Subtema 2 dan 3 Selamat mengerjakan Ananda Soli-Soliha Semoga selalu semangat untuk belajarnya Dan tetap menjaga kesehatan Sekian pembelajaran hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton